Jembatan Suramadu 4.438 meter dari sisi Pulau Jawa menuju Pulau Madura. Jembatan ini dibangun selama enam tahun dan membutuhkan biaya 4,5 triliun rupiah. Jembatan yang terpanjang yang saat ini kita miliki di Indonesia. Ngomong-ngomong soal jembatan, Pernahkah Anda menyadari bahwa ada jembatan yang membentang antara Allah dengan kita? Jembatan yang membuat kita dapat menjumpai Allah setiap waktu. Kita tahu sejak manusia pertama memilih untuk tidak percaya kepada Allah. Terbentang jurang atau jarak yang begitu lebar antara Allah dan kita. Antara kita manusia dengan Allah. Kejadian 6 ayat 5 mencatat, Segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Anda bisa bayangkan betapa menyedihkan manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai mandataris Allah. Ternyata hanya bisa membuat hati Tuhan berduka dengan merusakkan kehidupan di bumi, Dengan merusakkan kehidupan manusia. Adakah yang lebih menyedihkan dari itu? Namun di dalam Kristus semuanya telah selesai. Semuanya telah dibereskan. Ibrani 10 ayat 20 menuliskan, Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Jalan yang baru, itulah yang memungkinkan kita dapat berjumpa dengan Allah. Jalan baru yang telah dibukakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jalan baru yang telah dibangun dengan darah yang mahal. Inilah harga untuk jembatan yang boleh terjadi antara kita dengan Allah. Yang membuat kita bisa berjumpa dengan Allah setiap waktu. Sahabat GKI, jika untuk membangun jembatan antara kita dengan Allah, Kristus telah membayarnya dengan harga yang sangat mahal yang tak mungkin kita bisa gantikan. Lalu bagaimanakah kita menghargai hidup kita? Menghargai pengorbanan Kristus? Menghargai jembatan yang sudah Tuhan Yesus bangun demi kita? Semoga kita tahu bagaimana menghargai hidup kita. Jembatan yang terpanjang, yang termahal yang saat ini kita miliki di Indonesia, dibangun untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, agar infrastruktur dan perekonomian di Pulau Madura ini boleh diangkat, boleh ditingkatkan, boleh dikembangkan agar masyarakat di sini jauh lebih baik kehidupannya sebagaimana tetangganya di kota Surabaya. Maka apakah kita mau juga melalui hidup kita orang lain juga boleh diangkat hidup mereka menjadi lebih berharga, menjadi berarti, harkatnya sebagai manusia sungguh-sungguh mulia. Jembatan ini disebut jembatan Suramadu. Taukah Anda jembatan yang Tuhan Yesus bangun bagi kita dengan Allah? Saya menyebutnya jembatan cinta. Dan pertanyaannya, maukah Anda dan saya membangun juga jembatan cinta bersama Kristus, di dalam Kristus bagi orang lain untuk bisa juga berjumpa dengan Allah dan menemukan betapa hidup mereka berharga. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Jika program ini memberkati Anda, Anda dapat membagikan kepada sahabat dan teman. Saya Linda Wati Mismanto, Salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.